Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar soleh-soleh khas semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian, buku matematika dan juga buku ringkasan matematikanya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca data dalam bentuk gambar sebelumnya Bukuru mau tanya dengan kalian Apakah kalian pernah melihat suatu gambar yang digunakan untuk melambangkan sesuatu? Pernah ya? Ada suatu gambar Misalnya disitu ada gambar anak Nah, di bawahnya ada keterangan Satu gambar anak ini mewakili beberapa jumlah anak Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini Mudah materinya Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran hari ini adalah Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat membaca data dalam bentuk gambar dengan benar Bagaimana cara membaca data dalam bentuk gambar? Caranya ketika kalian disuguhi suatu soal, disuruh membaca data, tetapi disitu yang disediakan adalah suatu gambar Kalian mengamati gambar yang ada Dari gambar tersebut, itu pahami isi gambarnya Biasanya, satu gambar itu mewakili dari beberapa jumlah unsur yang diketahui dalam soal tersebut Kalau sudah paham kalian dengan data yang disediakan Langkah berikutnya, kita tinggal menjawab pertanyaan sesuai dengan isi data yang disajikan Contohnya, perhatikan daftar di bawah ini Berikut adalah daftar perolehan nilai matematika kelas 5D Nah, disini ada daftar yang disitu ada gambarnya Nih, misalnya ada nilai dari 75 sampai 95 Banyaknya siswa Nilai 75 disini ada 2 gambar anak Nilai 80 juga ada 2 Nilai 85 ini bisa dihitung ada 7 Kemudian nilai 90 ada 2 Nah, ini ternyata disini ada yang membedakan Yang satu, anaknya gambarnya besar, tinggi ya Yang satunya ini kecil Nah, disini ada keterangan gambarnya Ini gambar anak yang tinggi ini mewakili 2 siswa Kemudian, yang kecil mewakili 1 siswa Berarti disini kalau buku rutanya Nilai 75 itu diperoleh oleh berapa siswa? Kalian bisa hitung disini ada gambar 2 anak Jawabannya bukan 2 Tetapi, karena satu anaknya itu Anak yang tinggi ini mewakili 2 siswa Jadi, nilai 75 diperoleh oleh 4 siswa Seperti itu ya Paham ya? Di soal ini ditanyakan Ada berapa banyak siswa yang meroleh nilai 75? Sudah kita jawab tadi ya Ada 4 siswa Kemudian, yang kedua Ada berapa siswa yang memperoleh nilai lebih dari 90? Yang ditanya nilainya itu lebih dari 90? Berarti nilai 90 ikut tidak? Tidak ya Berarti nilai lebih dari 90 disitu tersantum nilai 95 Ada berapa ini? Ada satu anak yang tinggi Kemudian ada satu anak yang kecil Jadi, dua ditambah satu Hasilnya Tiga Ya, benar Siswa yang pemeroleh nilai lebih dari 90? Ada tiga siswa Pertanyaannya sangat variatif Jadi, nanti tergantung dari pertanyaan Kalian menjawabnya dengan cara melihat data yang disajikan Seperti itu ya Lalu, bu guru tambahkan Berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 85? Berarti di sini dihitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh siswa Ada tujuh gambar Tujuh gambar yang besar Berarti, satunya itu mewakili dua Berarti, tujuh kali dua Ada empat belas siswa Seperti itu ya Paham ya Kita lanjutkan Setelah ini, agar kalian lebih paham Dengan materi yang sudah buku disampaikan Silahkan kalian buka ringkasan matematikanya Yang warna biru ya Yang ringkasan Bukan yang buku paket Dikerjakan soal evaluasi halaman 45 Yang ada di ringkasan matematika Nomor dua Nomor dua itu di halaman 45 Dan nomor tiganya di halaman 46 Silahkan dikerjakan di ringkasan saja Tidak apa-apa Tidak usah disalin di buku catatan Cermati data yang ada ya Jadi nanti ketika menjawab Kalian tepat Kalau ada yang belum Kalau ada yang belum dipahami Bisa ditanyakan ke guru Seperti itu ya Nah, kita simpulkan bersama-sama Tadi kita sudah belajar bersama Mengenai membaca data dalam bentuk gambar Sangat mudah materinya hari ini Cara membaca data yaitu dengan Kalian mengamati gambar yang ada Gambar yang disajikan dalam data tersebut Satu gambar itu mewakili jumlah dari unsur yang diketahui Jadi selain kalian mengamati gambar yang ada disitu Kalian juga harus cermat keterangannya Keterangan dari gambar tersebut Satu gambarnya itu mewakili beberapa jumlahnya Demikian materi pembelajaran hari ini Mudah-mudahan kalian semua sudah paham Dengan materi yang guru sampaikan Jangan lupa untuk selalu menjaga Ibadah kalian Salat 5 waktu, tada rus, hafalan Ini sebentar lagi nanti kalian ada Munakosah tamjiz Silahkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan yang ada ya Kita akhiri pelajaran pada hari ini Dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirrobbilalamin Terima kasih Guru akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih